Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Kemajuan teknologi saat ini sangat cepat dan memiliki banyak keuntungan terutama dalam bidang konstruksi maupun bidang lainnya Selain itu, inovasi teknologi yang canggih tersebut juga membuat proses proyek lebih singkat, lebih hemat, dan tentunya mengurangi biaya pengeluaran Berikut ini adalah beberapa teknologi konstruksi paling inovatif yang pernah dibuat Modular ponton merupakan karya seni dari seniman asal Bulgaria, yaitu Christoph Vladimirov Javachev dan istrinya The Floating Piers adalah sebuah jembatan apung yang dibuat pada Danau Isio di Italia dan ditampilkan untuk umum pada 16 Juni 2016 The Floating Piers terbuat dari modular ponton yang disatukan menjadi satu dan pengerjaannya membutuhkan waktu 4 bulan Dibutuhkan sebanyak 226.000 modular ponton dan 220 jangkar dengan berat 5 ton agar membentuk sebuah jembatan apung sepanjang 3,2 km The Floating Piers ini menghubungkan dua pulau di Danau Isio dan pameran seni ini hanya berlangsung selama 16 hari Pembuatan The Floating Piers ini menghabiskan biaya sebesar 17 juta dolar as atau sekitar 246 miliar rupiah Dan biaya tersebut berasal dari uang pribadi milik Christoph serta timnya Setelah 16 hari, The Floating Piers ini akan dibongkar lalu didaur ulang oleh Christoph serta timnya Selain digunakan sebagai jembatan apung, penggunaan modular ponton ini juga dapat digunakan untuk hal lain Salah satunya adalah digunakan untuk jembatan penyeberangan di dekat pelabuhan Jembatan penyeberangan ini terbukti sangat kokoh bahkan mampu dilewati kendaraan roda empat seperti mobil dan juga truk Fungsi lain dari modular ponton ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat parkir kapal dengan ukuran yang tidak terlalu besar Ponton buatan bulldog ini mampu dinaiki kapal dengan bobot hingga 3.400 kg Penggunaan dari alat ini juga sangat mudah Saat sebuah kapal ingin bersandar atau akan melakukan perawatan, maka kapal tersebut bisa langsung naik ke atasnya Serupa dengan modular ponton, beberapa waktu yang lalu di China menggunakan ekologikal floating yang terbuat dari HDPE, High Density Polyethylene Alat ini dapat diisi dengan tanaman dan mereka menggunakannya untuk memantau kualitas air Sedangkan di Australia, sebuah perusahaan yang bernama SPL Stormwater membuat produk yang bernama Floating Wetland yang sistemnya mirip seperti hidroponik Mereka menggunakan alat ini untuk mengatasi stormwater Stormwater adalah limpasan air hujan yang tidak terserap oleh tanah yang kemudian mengalir di permukaan seperti jalan raya dan sebagainya Limpasan air hujan ini cukup berbahaya karena mengandung polutan Floating Wetland ini terbuat dari ponton modular yang bernama Watercolumn Mereka menyambungkannya menjadi satu kemudian di bagian atasnya diberi tanaman lalu diletakkan di atas air yang mengandung banyak polutan Untuk cara kerjanya, akar dari tanaman tersebut akan tumbuh ke bawah yang kemudian membentuk biofilm Biofilm inilah yang memiliki peran penting dalam mengurangi polutan yang disebabkan oleh stormwater Untuk pemasangan Floating Wetland ini hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja Selain berfungsi untuk mengurangi jumlah polutan pada air, Floating Wetland ini juga dapat meningkatkan kualitas air itu sendiri Hitachi Dump Truck Trolley adalah tambang tembaga terbesar di Afrika dan terbesar nomor 8 di dunia Tambang ini terletak di Provinsi Sulawesi bagian Barat Laut di Zambia Untuk meningkatkan produksi tembaganya, mereka membeli dua unit Hitachi Dump Truck Trolley dengan tipe E3500AC, tiga yang diproduksi oleh perusahaan Hitachi Dump Truck ini adalah Dump Truck yang memiliki teknologi canggih yang penggunaannya akan dapat meningkatkan produksi tembaga serta mengurangi biaya pengeluaran tambang Dump Truck Hitachi ini memiliki berat 146 ton dengan kapasitas angkut muatan sampai 181 ton serta memiliki kecepatan maksimum sampai 56 km per jam Dump Truck yang dimiliki oleh tambang Hitachi ini memiliki mesin bertenaga listrik dan juga diesel Ketika mode trolley dihidupkan, maka mesin diesel yang sedang digunakan akan beralih ke listrik Ketanari Power yang berada di atas dump truck akan tersambung dengan motor menuju inverter dan trolley box yang kemudian dump truck akan bergerak dengan tenaga listrik Dengan mode trolley ini, dapat menghemat konsumsi bahan bakar dump truck sampai 90% Selain itu, penggunaan sistem trolley ini juga membuat mesin diesel lebih tahan lama serta lebih jarang memerlukan perawatan Sistem trolley ini juga dapat mengurangi emisi karbon serta tingkat kebisingan karena tidak menggunakan mesin diesel Proyek perubahan Regress Denmark adalah negara yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh air Untuk membangun tempat tinggal, biaya yang dikeluarkan sangatlah mahal karena Denmark ini memiliki lahan yang sangat terbatas Untuk mengatasi hal itu, sebuah perusahaan yang bernama Urban Rigger dari Denmark membuat sebuah tempat tinggal yang dibangun di atas air Tempat tinggal tersebut berupa apartemen yang digunakan untuk para murid dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Copenhagen Apartemen tersebut dibuat dari beberapa kontener dan dibangun dengan prinsip yang ramah lingkungan Apartemen ini memiliki sistem solar panel serta sistem yang dapat mengkonversi air laut menjadi sumber pemanas alami Dalam pembuatannya, dek bawah dari apartemen terbuat dari struktur rangkaian besi yang diberi beton Kemudian pada dek tersebut dibangun sebuah struktur lagi sampai akhirnya menjadi sebuah lambung yang memiliki berat 250 ton Setelah menjadi lambung, proses pengerjaannya akan dilanjutkan lagi di atas lambung Di atas lambung diberi beton lagi dengan ketebalan 20 cm Setelah selesai, lambung akan memiliki berat 350 ton Kemudian di dalamnya akan dibangun sebuah basement seluas 220 meter persegi kemudian dapur dan juga tempat laundry Untuk selanjutnya dipasang beberapa kontener di atasnya serta dipasang infrastruktur lain seperti tangga, pintu, jendela, solar panel, dan lain-lain Kemudian untuk kedepannya, Urban Rigier berencana membuat hotel, food market, dan perumahan apung di Denmark Mesin keyboard dalam membangun sebuah jembatan, gedung, dan bangunan lain Keberadaan besi atau baja tulangan sangat diperlukan untuk memperkuat struktur dari bangunan tersebut Sebelum diberi beton, maka tiap-tiap sambungan pada besi harus diikat terlebih dahulu Biasanya, untuk mengikat sambungan pada besi ini menggunakan tenaga manual oleh para pekerja dan tentunya akan memakan waktu yang lama Untuk mengatasi hal itu, sebuah perusahaan yang bernama Advanced Construction Robotics dari Amerika Serikat membuat sebuah robot canggih yang bernama T-Bot T-Bot adalah robot pengikat besi yang dapat bergerak secara mandiri saat digunakan T-Bot ini mampu mengikat sambungan besi sebanyak 1.100 sambungan besi tiap jamnya Selain itu, robot ini juga dapat bekerja 24 jam sehari dalam kondisi cuaca apapun dan ketika bekerja, T-Bot ini sangat akurat dalam mengikat besi Bumpa adalah sebuah alat yang dibuat oleh perusahaan Mace Industries yang berbasis di Inggris Dalam membangun rumah, proses pemasangan material yang letaknya di ketinggian biasanya memakan waktu dan tenaga karena harus mengangkatnya secara manual Namun dengan alat Bumpa, material dapat dilakukan dengan cepat karena alat ini mampu mengangkat sebanyak 1.000 material setiap 25 menit Bumpa memiliki 3 model di mana tiap-tiap model memiliki kapasitas muatan yang sama yaitu 80 kg serta memiliki sudut kemiringan yaitu 65 derajat Sedangkan untuk tinggi maksimum dan berat ketiga model tersebut berbeda-beda satu sama lain Untuk model 6 meter, memiliki ketinggian maksimum 6 meter dengan berat alatnya yaitu 101 kg Untuk model 8 meter, memiliki ketinggian maksimum 7 M dengan berat 110 kg Sedangkan model 10 meter, memiliki ketinggian maksimum 9 M dengan berat 119 kg Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe di Unix 3M ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!